Halo sahabat anime, kembali lagi di channel anime OP. Pada kesempatan kali ini, anime OP akan membahas tentang Benarkah Seng akan melawan Luffy pada akhir cerita One Piece? Seperti yang kita tahu bahwa Luffy adalah salah satu orang yang akan mengejar hata karun One Piece dan mengincar gerai Raja Bajak Laut. Untuk mendapatkan One Piece dan gerai Raja Bajak Lautnya tersebut, tentunya Luffy akan menghajar orang-orang yang menghalangi tekadnya tersebut. Selain itu juga, Luffy sendiri memang sudah mendeklarasikan bahwa dia akan melawan para Yonko. Nah kira-kira, benar nggak ya Luffy akan melawan Seng pada akhir cerita One Piece? Yuk mari kita simak pembahasannya. Nah tetapi sebelum masuk pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe dan like-nya. Apakah Luffy akan melawan Seng atau Seng akan melawan Luffy pada akhir cerita One Piece? Kenapa tidak? Saat membentuk aliansi dengan Trafagar Dilau lebih tepatnya pada Art Panghajat, Luffy sendiri memang sudah mendeklarasikan bahwa dia akan melawan para Yonko. Pada One Piece Chapter 696, Luffy mengatakan janjinya tersebut dan dibuktikan dengan dirinya yang mengacak-ngacak Wall Cake Island milik Big Mom. Pada One Piece Chapter 922, Luffy juga berhasil menghajar Kaido. Selain itu, Luffy juga secara pribadi memiliki dendam dengan Kurohige karena Kurohige merupakan dalang dibalik masuknya SK Impeldon. Kemungkinan lambat lawan pertarungan Luffy dan Kurohige ini akan terjadi. Nah masalahnya pada One Piece Chapter 696 dan episode 594 saat pertama kali Luffy membentuk aliansi dengan Trafagar Dilau, Luffy menanyakan kepada Lau, siapa Yonko yang akan kita kalahkan? Lalu Lau menjawab, dia adalah Yonko Kaido. Setelah itu pun Luffy menjawab, itu tidak masalah selama lawan kita bukanlah Seng. Karena aku akan mengalahkan semua Yonko. Nah dari sini ada yang aneh, saat Luffy bilang akan mengalahkan semua Yonko, Luffy hanya menunjukkan kestur tiga jari yang menimbulkan pertanyaan buat kita semua. Tetapi menurut Mimin dari gerak-geriknya sepertinya Luffy memang tidak berniat untuk melawan Seng. Kita tahu sendiri, orang yang membuat Luffy menjadi bajak laut adalah Seng. Seng juga orang yang menyelamatkan Luffy dari monster laut, dan berkat Seng juga Luffy memiliki kuatan Gomu Gomu Nomi, meskipun secara tidak langsung. Selain itu juga, mengembalikan topi jerami yang Luffy kenakan kepada Seng juga merupakan tujuan Luffy, dan tentunya Luffy merupakan orang yang selalu menempati apa yang dia katakan. Jika nantinya Luffy telah mendapatkan One Piece dan Geraraja Bajak Laut, namun topi jeraminya belum dikembalikan kepada Seng, maka mimpinya tersebut belum terwujud. Teori yang mengatakan jika saat Luffy mengembalikan topi jerami tersebut, Seng akan mengajak duel Luffy sebagai ujian, dia layak menjadi Raja Bajak Laut atau tidak. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, menurut Mimin Seng tidak akan melawan Luffy di akhir cerita One Piece. Kenapa? Karena jika nantinya Luffy berhasil mengalahkan Kaido, apakah Seng masih perlu menguji kekuatan Luffy tersebut? Mimin rasa tidak, mengingat untuk apa Seng mencoba menguji kekuatan Luffy, jika nantinya Luffy berhasil mengalahkan Kaido di Ajuano. Selain itu juga, sudah banyak fakta tentang pengorbanan Seng kepada Luffy, seperti Seng rela mengorbankan satu lengannya hanya untuk bocah seperti Luffy pada waktu itu. Selain itu juga, Seng menjelaskan kepada Shirohige, saat Seng mengunjungi kapal mobidik milik Shirohige, dalam percakapannya tersebut, Seng mengatakan dengan pedenya, ini bukanlah apa-apa. Terlepas dari itu semua, ini hanyalah pendapat Mimin, dan belum tentu kebenarannya. Semua kebenaran cerita One Piece hanya Oda dan Tuhan yang tahu. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Seng akan menguji Luffy untuk bertarung dengannya di akhir cerita One Piece? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silakan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini, dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Seng dekatakan Seng dekatakan Seng dekatakan Seng dekatakan